Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kisah kali ini masih dari kelanjutan kisah yang sebelumnya Kisah yang berjudul Dukun ini bernama Randu Seperti apa kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak ceritanya Nah setelah Randu pergi Pak Komar baru mau berbicara ke anggota keluarganya Dan mulai menyapa lagi warga desa dan tetangganya Tapi Pak Komar masih belum normal Terus setelah beberapa minggu Randu datang lagi ke desa tempat mamaku tinggal Bertemu lagi dengan Pak Komar Namun dihadang oleh anak-anak Pak Komar Randu diusir saat tiba di rumah Pak Komar Terjadi adu mulut antara Randu dengan anak-anak Pak Komar Bahkan salah satu anak Pak Komar Mengancam akan mengumpulkan warga untuk membakar Randu Tapi kata mamaku Randu gak ada takut-takutnya sama sekali Malah dia mengeluarkan sebungkus ikan asin Dan melemparkannya ke anak Pak Komar Yang mengancam akan membunuhnya Beberapa warga yang masih ada di rumah Keluar melihat pertikaian antara anak-anak Pak Komar Dan Randu Bahkan ada yang menjadi provokasi Untuk segera membakar Randu Kamu kalau gak mau pergi juga Nanti aku bakar beneran kamunya Gak takut-takut Aku punya ilmu Abis ini semuanya pada tunduk sama aku Salah satu anak Pak Komar Ternyata sudah emosi banget Akhirnya dia mengambil minyak tanah Dan langsung disiramin ke Randu Kalau gak salah setengah triggen Gak ada yang mau melerai Malah semuanya Malah ngedukung kalau Randu dibakar Yang bakar malah bukan anaknya Pak Komar Ada salah satu tetangga Pak Komar Yang langsung ngasih korek kayu Yang sudah nyala ke Randu Semuanya teriak bakar-bakar Kepala desa disana Juga bener-bener diem aja Gak ada tindakan sama sekali Saking sudah pada bencinya sama Randu Yang katanya gak akan kebakar Ternyata Randu beneran kebakar Dia kepanasan beneran Sampai teriak-teriak minta tolong Padamin dan minta air Ini sih di luar logika ya Pas udah bener-bener gede apinya Terus Randu udah kesakitan Sampai teriak-teriak Tiba-tiba dia hilang Sumpah hilang Kata mamaku Cuma nyisain baju yang dia pakai di tanah Dan masih kebakar Kepala desa tempat mamaku tinggal itu Hubungin kepala desa tempat Randu tinggal Dia bilang Tolong kalau ada Randu di rumahnya Jangan dibiarin dia lolos Tapi ternyata Di desa sebelah Randu Juga gak ada Dua desa gempar atas menghilangnya Randu Nah Pas Randu hilang Pak Komar sering kesurupan Bahkan muntah paku Dan di rumah Pak Komar tinggal Sering banyak yang melihat penampakan yang tidak lasim Hampir empat hari Randu menghilang Dan Pak Komar makin tersiksa Ustadz sudah menolong Pak Komar Dengan membuat penahan rasa sakit Bukan menghilangkan santet itu Anak-anak Pak Komar semakin dendam Dengan Randu Karena mereka sudah yakin Kalau Randu pelaku dibalik semua ini Jaman dulu Anak-anak kecil atau remaja di desa mamaku tinggal Gak tabu lagi melihat kejadian yang menyeramkan Makanya mamaku tahu semua cerita tentang Randu Setelah itu Randu ditemukan dengan salah satu warga desa sebelah Yang melihat Randu sedang ritual di sebuah hutan Dan ternyata Randu mengabdi kepada iblis Yang melihat Randu sedang ritual itu Sebut saja namanya Galek Nah Mas Galek ini kebetulan lagi mencari kayu bakar di tengah hutan Terus ada jejak aneh Banyak bunga dan beras Makanya mas Galek ngikutin jejak itu Hingga tiba dia di sebuah pohon besar Dan Randu sedang duduk Membelakangi mas Galek Dia mendengar Randu membaca mantra Serta menyebut salah satu nama iblis Yang dipakai untuk membalas dendam Karena gak berani dan gak mau ngambil resiko Mas Galek melapor ke kepala desa Tempat mamaku tinggal Dan akan memecahkan solusinya Salah satunya adalah Mengadakan pengajian di dua desa sekaligus Dan memberantas roh jahat Yang ada di rumah Randu dan rumah Pak Komar Niat awal masing-masing kepala desa adalah Membakar rumah Randu Dan memanggil para ustad Dan orang pintar untuk menghancurkan keluarga Randu Dan Randunya juga Bahkan sampai anak cucunya Kata mamaku Hampir seluruh desa pergi ke tengah hutan Tempat Randu ritual Dengan bantuan ustad dan orang pintar Mereka akan membakar Randu hidup-hidup Sebagian lagi membakar rumah Randu Setelah sampai di tengah hutan Randu ditangkap diam-diam Dan diikat di pohon besar Ada salah satu anak Pak Komar yang bertanya Kamu apain bapakku? Belum puas kamu menghabiskan harta peninggalan dari mamaku Randu hanya diam saja Kemudian dengan sombongnya Randu menjawab Kalian gak akan bisa apa-apain aku Aku punya iblis yang bisa menghabisi kalian semua Warga desa memanas Randu disiram dengan bensin Dan dibakar lagi hidup-hidup Orang pintar membaca mantra untuk menangkal iblis Dan ustad membaya ayat-ayat rukia Untuk mengusir iblis Karena mereka percaya Kekuatan Tuhan tidak akan bisa dikalahkan Alhamdulillah Semua itu membuahkan hasil Randu menjerit kepanasan Memohon kepada iblis Untuk menolongnya Sayang Iblis itu sedang ditangani oleh ayat-ayat Al-Quran Dan orang pintar Sudah membakar sajen untuk iblis tersebut Randu gak bisa apa-apa Dia teriak minta tolong Dan minta mohon kepada iblisnya Randu membaca mantra Tapi gagal Beberapa menit kemudian Suara Randu tidak terdengar lagi Dia hangus terbakar api Teriakan kemenangan warga terdengar Randu dibiarkan begitu saja di pohon Bangkainya bau hangus Warga berbondong-bondong pulang ke desa masing-masing Sementara di rumah Randu Warga telah berhasil membakar rumah Randu Keluarga Randu diusir Dan seluruh harta bendanya dibakar Setelah selesai semua urusan Randu Kini giliran Pak Komar Pak Komar bukannya sembuh Pak Komar malah kerasukan Kerasukan iblis Matanya putih semua Dan mukanya berubah 20 orang menanganin Pak Komar Waktu itu Karena dia ngamuk ingin bunuh diri Dan membunuh seluruh warga desa Rupanya iblis itu gak pergi Dan sekarang malah nempel di tubuh Pak Komar Untung saja ustadz cepat tanggap dalam hal ini Empat ustadz dan dua orang pintar Yang masih tersisa Yang masih tersisa di desa memaku waktu itu Membantu mengusir iblis yang merasuki Pak Komar Pertarungan itu dimulai di masjid setempat Dan setelah dua jam bertempur dengan iblis Ustadz dan orang pintarnya pingsan Banyak sekali drama waktu itu Dan entah gimana kabar dari keluarga Randu setelah diusir Malam setelah kejadian itu Dua desa menjadi mencekam Kabut turun saat itu Dan ada beberapa bapak-bapak yang beronda Sekitar jam 22.30 malam Mereka berjaga di pos ronda depan masjid Sekitar ada 10 orang termasuk kakekku Ayah dari mamaku Kata kakekku malam itu semua yang beronda melihat bola api merah yang menuju rumah Pak Komar Langsung saja mereka menghampiri rumah Pak Komar Takut terjadi apa-apa dengan keluarga mereka Dan ternyata benar Pak Komar kerasukan lagi Dan kali ini arwah Randu yang masuk Randu meminta agar anak-anaknya dibiarkan hidup Setelah berbicara sebentar Akhirnya arwah Randu pergi lagi Dan kondisi Pak Komar membaik walau sedikit Sekarang desa tempat mamaku tinggal sudah gak apa-apa Sekarang aman dan tendram Tapi jalan menuju kebun dan hutan ada yang ditutup Karena itu adalah tempat dimana Randu dibakar Dan soal rumah Randu sekarang Udah dihancurin dan dibuat bangunan baru tapi kosong Karena waktu itu sempat diisi oleh orang dan gak betah Konon katanya arwah Randu masih ada di tanah bekas rumah tinggalnya Dan sampai sekarang aku denger kabar lagi Kalau keluarga Randu sudah pindah ke daerah di Pulau Jawa Dan gosip yang beredar juga Kalau anak-anak Randu kini juga mengabdi kepada iblis Wahu-wahu alam Dan untuk keluarga Pak Komar dan Pak Komarnya sendiri Masih ada sampai sekarang Cuma yaudah tua tapi masih gagah Dan waktu kemarin aku sampai kesini Dia menyapa mamaku Benar-benar ramah Dan sekarang Pak Komar bukan membuka warung beras lagi Tapi sudah membajak sawah Kali ini aku bakalan ngejelasin semua tentang Randu Mulai dari kebiasaannya untuk ritual Tentang apapun yang berbau pesukihan Jadi aku punya kakek dan kakekku itu punya adik Aku manggilnya Nyai Ion Nah Nyai Ion ini rumahnya tepat di samping rumah Randu dan keluarga Walaupun terkenal dengan pesukihannya turun-temurun Tapi Randu dan keluarga tetap muka tembok Masih bergaul dengan tetangga-tetangga Tapi tetangga tetap menjaga jarak Takut-takut kalau berbuat salah dengan Randu Akan disantet Apalagi sudah banyak kejadian korban santetnya Jadi waktu itu ada kayak acara Akika Anak dari sebut saja Mang Nyali Nah Mang Nyali ini ngadain pengajian di rumahnya Abis isya Banyak kan tuh makanan yang terbuat dari daging kampik Nah si Randu ini datang terakhir Pas udah selesai ngaji Dia salaman sama keluarga Mang Nyali Dan abis itu Randu disuruh makan di tempat yang udah disediain Dan tahukah kalian Randu cuma minta nasi dan kuah gulai kambingnya aja Abis itu lauknya dia bawa sendiri dari rumah Tau lauknya apa? Ikan asin Randu ini cuma bergaul sama mbak-mbak namanya Tina Gak ada yang mau ngobrol sama Randu kecuali mbak Tina ini Bahkan yang punya acara Enggan mengajak ngobrol Randu Diajak ngobrol sih Tapi gak terpaku percakapan yang panjang Cuma hanya sekedar saya helo aja gitu Mbak Tina ini nanya ke Randu Mak kok gak makan daging kambing Randu hanya tersenyum Dan kemudian menjawab Emak gak boleh makan makanan yang lain selain ikan asin Sadar karena Randu ini suka melakukan ritual Akhirnya mbak Tina cuma bilang Oh Yang dengar percakapan mereka itu Istri dari Nyai Ion Oh iya Nyai Ion ini dan istrinya Sama-sama kayak punya kemampuan gitu Tentang sesuatu yang tidak terlihat Ini ceritanya sebelum kejadian Pak Komar Jadi aku mau jelasin lebih detail Siapa Randu dari sisi Nyai Ion Nah abis acara Akika kan bubaran tuh Terus Nyai Ion ngobrol sama istrinya Pas sudah sampai rumah Aku punya pandangan buruk Dendis Pandangan buruk apa Pak? Itu tentang Randu Shh Pak Orangnya ada di sebelah rumah kita loh Nah abis percakapan itu Nyai Ion sama istrinya itu tidur Nah posisi kamarnya Sejajar sama gudang Randu Gak tau itu gudang apa Pokoknya jendelanya selalu ketutup sama hordeng Terus jam 3 lewat Istri Nyai Ion kan kebelet pipis Nah kalau mau ke kamar mandi Harus keluar dulu jalan 5 meter Baru ada wisik Yaudah terpaksa daripada pipis di celana Nah pas udah selesai pipis Istri Nyai Ion ini Nengok ke arah gudang yang selalu ketutup hordengnya Ternyata lampunya nyala dan hordengnya terbuka sedikit Nah istrinya Ion ini emang udah lama kan Tetanggaan sama Randu Dan selalu gak bisa ngintip apa yang dilakuin Randu di rumahnya Terutama gudang itu Banyak mulut-mulut tetangga yang katanya pas malem Kalau lewat rumah Randu itu Sering liat kendruho dan tuyul Lagi berdiri di depan jendela gudang rumah Randu Nah Nyai Ion sama istrinya ini Juga udah sering liat dan udah biasa aja Karena mereka juga Kalau liat gituan udah biasa Istri Nyai Ion ngintip ke gudang yang kebuka hordengnya itu Ternyata ada Randu dan keluarganya Lagi cemilin ikan asin Tapi sambil merem Sambil kayak komat kami gitu Terus tau apa Tiba-tiba Kendruho sama tuyul yang sering dikosipin itu Datang Nah Kendruho nya itu Usap-usap kepala mereka Udah cukup ngeliat kejadian itu Istri Nyai Ion langsung tidur lagi Dan bangun pas adan subuh Terus pagi-pagi sekitar jam tujuan Randu sama keluarganya pergi ke arah hutan Pokoknya dari orang tua Randu Adik dan kakak Randu Serta anak-anaknya itu Pergi bawa satu kantong plastik Dicium dari baunya Itu ikan asin Istrinya Nyai Ion yang liat Terus pas inget kejadian semalam Istri Nyai Ion gak banyak tanya Cuma sekedar menyapa selamat pagi Kepada keluarga dukun itu Nah siangnya Istri Nyai Ion nganter makanan Ketempat mamaku tinggal Sambil kayak cerita-cerita gitu Ke kakek dan nenekku Tentang keluarga Randu Yang pagi-pagi ke hutan Sama kejadian Kendruho jam 3 pagi Kata kakekku yang masa bodoh Asal jangan ngerugiin yang lain Nah di cerita ini Posisinya Randu belum nikah Sama suami yang aku ceritain Sebelumnya Nah keluarga Nyai Ion Sama kakekku itu Kan beda desa ya Jadi kalau mau ke desa Nyai Ion Harus jalan atau naik becak Sejauh 3 km Nah pemisah antara desa itu Kiri kanannya Jurang sama hutan belantara Kalau malam juga gak ada penerangan Sama sekali Kalau dari desa Nyai Ion Ke desa sebelahnya lagi Itu jalannya agak lebar Pohonnya gede-gede Nah disitu Randu dan keluarga Yang mungkin sering melakukan ritual Oke teman-teman Sekian untuk cerita kali ini Nantikan kelanjutan dari cerita ini Di video berikutnya Untuk yang belum subscribe Klik tombol subscribe channel ini Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton